Al Nasser resmi memperkenalkan pemain baru Cristiano Ronaldo pada event bertajuk Hala Ronaldo di Misol Park, Stadion Al Nasser FC, selasa tanggal 3 Januari tahun 2023, pukul 7 waktu Arab, atau pukul 23 waktu Indonesia Barat. Perkenalan Cristiano Ronaldo di hadapan sekitar 25 ribu pendukung Al Nasser berlangsung meriah dan gegap gempita. Upacara penyambutan mantan pemain Man United diawali kehadiran Ronaldo ke Stadion mengenakan jas Abu Abu dan Dasi Biru dengan lebih dahulu menghadiri konferensi pers. Setelahnya Ronaldo berganti pakaian mengenakan jersi khas Al Nasser, dia kemudian masuk ke lapangan disertai pertunjukan lampu sorot dan kembang api sebelum puncak acara. Stadion berkapasitas 25 ribu penuh sesak ketika Ronaldo yang mengenakan seragam kuning dan biru Al Nasser, berjalan di lapangan, memberi hormat kepada penonton saat kembang api dan lampu sorot menyala di sekelilingnya. Yang menarik dalam perkenalanan tersebut, perai penghargaan Ballon d'Or lima kali itu, didampingi istri Georgina Rodriguez dan keempat anaknya, yakni Cristiano Ronaldo Junior, Eva, Mateo dan Alana Martina. Georgina Rodriguez, mengenakan baju hitam tradisional atau jubah serba tertutup yang dikenakan sebagian besar wanita Saudi, masuk ke lapangan beberapa menit setelah Ronaldo. Pembawa acara pun juga memperkenalkan istri dan keempat anak Ronaldo di hadapan ribuan fans Al Nasser. Para penggemar yang berkumpul meneriakan namanya dengan keras saat dia berjalan mengelilingi stadion berkapasitas 25 ribu tempat duduk itu sambil menandatangani bola dan menembakkannya ke tribun penonton. Sebelum dia bergabung dengan keluarganya. Saya dan keluarga saya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua atas dukungan dan sebutan Anda, kata Ronaldo yang emosional setelah menyerahkan mikrofon. Al Nasser Kehadiran bintang Portugal Ronaldo ke klub Al Nasser membawa magnet besar bagi klub yang sudah mengkoleksi 9 kali juara Liga Arab itu. Bahkan ada seorang penggemar rela menempuh perjalanan 900 km ke Riyad, seperti jarak Jakarta-Surabaya, demi melihat Ronaldo. Ia adalah Adam Sedik, seorang penggemar klub Al-Itihad yang datang dari Jeddah. Adam Sedik mengatakan ia harus menempuh perjalanan sejauh 900 km, 560 mil, ke Riyad, untuk menyaksikan acara halar Ronaldo tersebut, seperti dikutip dari kantor berita Al Jajera. Menurut Adam Sedik, kehadiran Ronaldo akan meningkatkan nilai Liga Saudi dan jumlah penontonnya. Ia adalah pemain terhebat di dunia, ujarnya. Bukan itu saja karena berdasarkan fakta sejak Ronaldo bergabung dengan Al Nasser, jumlah penjualan jersey Al Nasser milik Ronaldo bernomor punggung 7 laris manis. Kemudian jumlah pengikut akun media sosial, Instagram dan Twitter milik Al Nasser meroket sampai jutaan pengikut baru. Semoga saja kehadiran Ronaldo akan membawa kemajuan bagi dunia olahraga Arab Saudi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!